Saudara seorang siswi SMA Negeri 3 Bandung terekam CCTV melompat dari lantai 3 gedung sekolah. Siswi tersebut jatuh di area kolam ikan yang kosong. Peristiwa siswi SMA N3 terlihat melompat dari lantai 3 gedung sekolah pada selasa kemarin, yaitu pada pukul 10 pagi, Saudara. Ia melompat dari lantai 3 bangunan sekolah yang kurang lebih memiliki ketinggian 10 meter. Akibat kejadian tersebut siswi mengalami patah tulang dan juga saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin Badung. Sementara itu Saudara, kasus siswi SMA N3 Bandung yang melompat dari lantai 3 sekolah bukan percobaan bunuh diri. Siswi tersebut adalah salah satu murid dalam pengawasan khusus oleh guru SMA 3 Bandung. Saat ini siswi tersebut telah dirawat di rumah sakit dan telah dapat berkomunikasi. Memang sejak masuk ke SMA sudah didampingi oleh psikolog dan psikolog. Perlu memakifikasi satu hal atau pemberitaan yang terjadi di masyarakat bahwa itu adalah percobaan bunuh diri, karena fungsi cinta dan sebagainya, itu pendidikan yang tidak benar.